assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya kali ini kita masih membahas mini tryout cpns rumpun komputer yang kelima saya ingatkan bagi teman-teman yang belum gabung grup telegram silahkan join pada link deskripsi bawah seperti biasa silahkan kerjakan dulu mini tryoutnya di link deskripsi di bawah ini atau jika ingin langsung melihat pembahasannya juga boleh silahkan terserah teman-teman langsung ke soal yang pertama perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data adalah pengertian dari A repeater B router C hub D switch atau E modem jawabannya adalah yang B router router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya router juga dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data perangkat ini memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat yang berada pada jaringan yang diketahui dan jalur yang mungkin dilalui serta waktu tempuhnya lanjut ke soal nomor dua jaringan dengan jangkauan 10 km sampai dengan 50 km yang dapat digunakan untuk jaringan kantor-kantor di suatu kota adalah jaringan A internet B WAN C MAN D LAN atau E B2B jawabannya adalah yang C jaringan MAN jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN jangkauan dari MAN ini diantara 10 sampai dengan 50 km MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota antara pabrik instansi kantor pusat yang berada dalam jangkauannya lanjut salah satu kerugian menggunakan topologi ring adalah A. tidak hemat kabel B. dapat terjadi tabrakan file C. apabila salah satu kabel putus, semua komputer akan off D. sulit untuk membangun karena topologi yang rumit atau E. lebih mahal daripada topologi star jawabannya adalah yang C jawabannya adalah yang C apabila salah satu kabel putus, semua komputer akan off jadi untuk kerugiannya itu peka terhadap kesalahan kemudian pembangunan jaringan yang lebih kaku apabila kabel putus maka komputer tidak akan dapat digunakan yang lainnya kemudian keuntungannya itu hemat kabel lebih murah daripada topologi star dapat menghindari tabrakan file kemudian mudah untuk membangunnya semua komputer memiliki status yang sama lanjut soal nomor 4 diketahui IP dengan CIDR 192.168.1.0.25 berapakah jumlah hostnya? A. 123 B. 124 C. 125 D. 126 Atau E. 127 jawaban yang paling tepat adalah yang D. 126 jadi cara mudah untuk menghitungnya bisa menggunakan cara berikut ini dalam 4 oklet terdapat 32 bit maka 32 ini dikurangkan dari nilai CIDR nya yaitu slash 25 ketemu 7 untuk menghitung jumlah hostnya kan rumpusnya 2 pangkat N main 2 nah N nya sudah ketemu 7 tinggal 2 pangkat 7 main 2 sama dengan 126 oke lanjut jumlah subnet dari nilai CIDR slash 25 adalah kalau tadi ditanyakan jumlah hostnya sekarang ditanyakan subnetnya caranya kita buat ke bilangan binar dulu slash 25 itu kalau dibagi ke 4 oktet berarti 888.1 kemudian fokus pada oktet terakhirnya 10 000000 untuk menghitung jumlah subnet nya tinggal 2 pangkat jumlah dari angka 1 nya yaitu disini jumlahnya 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 maka jawabannya adalah yang A Lanjut soal nomor 6 Yang bukan penyebab laptop tidak bisa di charging karena A. Charger rusak B. Kapasitor short circuit C. IC charger rusak D. Output charger hanya 19V E. Securing pada charger rusak Jawabannya adalah yang D. Output charger hanya 19V Jadi penyebab laptop tidak bisa di charging Charger itu diantaranya karena chargernya rusak Kapasitor short IC charger rusak C. C. Ringer rusak Atau jack charger pada laptop rusak Lanjut Perintah untuk shutdown komputer dengan perintah command prompt adalah A. Shutdowning B. In shutdown C. Shutdown min R D. Shutdown min S E. Shutdown min P Jawabannya adalah yang D. Shutdown min S Jadi kita bisa melakukan shutdown Dengan cara mengetikan shutdown min S pada command prompt Untuk restart kita bisa mengetikan shutdown min R Lanjut Berikut yang termasuk sistem operasi gratis kecuali A. Linux B. Windows C. Chrome OS D. Unique E. Minix Jawabannya adalah yang B. Windows Jadi Windows ini adalah sistem operasi yang berbayar Untuk yang gratis ada banyak Ada Unique Minix B. PSD GNU Linux Dan lain sebagainya Lanjut Pada sistem operasi Windows 32 bit mampu mendukung maksimal RAM sebesar A. 1 GB B. 2 GB C. 3 GB D. 4 GB Atau E. 6 GB Jawabannya adalah yang D. 4 GB Jadi RAM maksimum yang dapat didukung oleh sistem operasi 32 bit adalah hingga 4 GB Bahkan jika Anda memasang RAM yang lebih tinggi OS akan dapat memanfaatkan 4 GB RAM yang tersedia Dan ini adalah kekurangan OS 32 bit Yang tidak memanfaatkan lebih dari 4 GB RAM Jadi jika teman-teman punya laptop dengan sistem operasi 32 bit Dengan RAM lebih dari 4 GB Atau misalkan 8 GB Maka yang terbaca hanya akan 4 GB Karena ukuran maksimal pembacaan 32 bit OS itu hanya 4 GB Lanjut Kelebihan sistem operasi 64 bit dibandingkan 32 bit Dalam hal compatibility adalah A. Memiliki fitur yang lebih lengkap B. Memiliki pengalamatan yang lebih banyak C. Performa lebih baik Baik D. Harga lebih murah Atau E. Aplikasi 32 bit dapat dijalankan di OS 64 bit Ya jawabannya jelas yaitu yang E Dalam hal compatibility itu Aplikasi 32 bit dapat dijalankan di OS 64 bit Sedangkan kebalikannya jika ada aplikasi 64 bit Tidak akan dapat berjalan di OS 64 bit Lanjut Pengambilan data secara langsung karena tidak dapat dari Pemantauan jauh disebut data A. Deskriptif B. Teristis C. Data vektor D. Data raster Atau E. Data spasial Jawabannya adalah yang B. Teristis Data teristis atau pengukuran langsung di medan atau lapangan Yang tidak dapat dipantau dari jauh Misalnya kepadatan penduduk dan batas wilayah atas minitrasi Oke lanjut Yang bukan merupakan komponen sistem informasi geografis adalah A. Perangkat keras B. Perangkat lunak C. Data dan informasi geografis D. Management SDM C. Proses data E. Proses data Jawabannya adalah yang E. Proses data Jadi komponen SIG itu melibuti perangkat keras Perangkat lunak Data dan informasi geografis dan manajemen SDM Lanjut Soal nomor 13 Yang bukan termasuk komponen SIG dalam perangkat keras adalah A. CPU B. Disk Drive C. Modul D. VDU Atau E. Printer Jawabannya adalah yang C. Modul Jadi modul ini masuk dalam perangkat lunak Untuk perangkat kerasnya itu Berupa unit komputer Ada CPU VDU Disk Drive Type Drive Digit Share Printer dan Plotter Lanjut Yang bukan termasuk komponen SIG dalam perangkat lunak adalah A. Archview B. Map Info C. Citra Satelit D. R2V Atau E. Modul Jawabannya adalah yang C. Citra Satelit Perangkat lunak itu berupa modul Misalnya Arch atau Info Artview Map Info R2V Dan sebagainya Oke lanjut Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer Merupakan pengertian SIG menurut A. Ben Hansen B. Gistud C. Berry D. Linden Atau E. Alter Jawabannya adalah yang A. Ben Hansen Menurut Ben Hansen SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akusisi dan verifikasi data Kompilasi data Penyimpan data Perubahan dan pembaruan data Manajemen dan pertukaran data Manipulasi data Pemanggilan dan presentasi data Serta analisa data Lanjut Yang merupakan struktur kode CSS adalah A. Prosedur B. Selektor C. Begin D. Variable Atau E. Increment Jawabannya adalah yang B. Selektor Jadi struktur kode CSS itu terdiri dari 3 bagian Satu selektor Dua blok deklarasi Tiga properti dan value atau nilainya Lanjut Perhatikan kode berikut ini Manakah yang dimaksud selektor A. B. B. Tanda kurung kurawal C. Background D. Color Atau E. Tanda titik 2 Jawabannya adalah yang A. Yang B Jadi B ini merupakan selektor Kemudian tanda kurung kurawal ini Pembuka blok deklarasi Kemudian tulisan background itu merupakan propertinya Yellow itu nilai propertinya Color itu sama Itu propertinya Dan blue itu nilai propertinya Dan jangan lupa Diakhiri Dengan tanda titik koma Yang masih di dalam Blok deklarasi Jadi penutupnya itu berupa Kurung kurawal bukan tanda titik koma Tanda titik komanya harus di dalam Blok deklarasi Lanjut Perhatikan kode berikut ini Manakah yang dimaksud Blok deklarasi A. B B. Font size C. 18 pixel D. Tanda kurung kurawal Atau E. Font size 18 pixel Jawabannya adalah yang E. Font size 18 pixel Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Jadi untuk blok deklarasi itu yang ada di dalam tanda kurung kurawal Oke lanjut Contoh penulisan properti dan nilainya yang tepat pada CSS adalah Silahkan teman-teman baca sendiri A sampai E Perhatikan tanda-tanda yang ada di dalamnya Ada perbedaan kecil di sana Jawaban yang paling tepat adalah yang A Jadi pembedaan itu ada di tanda titik 2 Setelah kolor Kemudian setelah tanda red itu harus diakhiri Titik koma Yang masih ada di dalam tanda kurung kurawal Yang B itu tanda titik komanya di luar Berarti salah Yang C itu setelah kolor harusnya titik 2 Bukan titik 2 sama dengan Yang D sama ini tanda titik 2 nya Titik komanya di luar Yang E itu bukan sama dengan harusnya titik 2 Oke lanjut Perhatikan kode di bawah ini Hasilnya adalah A sebuah contoh paragraf yang sudah diberikan kode CSS Untuk A ini hurufnya besar semua Kemudian B Itu menggunakan underscore semua Yang C itu bold Yang D menjadi merah Yang E itu menjadi italic Jawaban yang paling tepat adalah Yang D Jadi pada kode di atas adalah kode CSS Untuk merubah tampilan menjadi Untuk merubah warna tulisan itu menjadi Berwarna merah Hasilnya seperti ini Penulisan kode CSS di HTML Dapat dilakukan di dalam tag style Tag tersebut dapat ditulis di dalam Tag head atau body Lanjut Perintah untuk melompokkan data Sehingga data yang tampil tidak ganda Atau double adalah A. Order B B. Group B C. Select By D. Limit E. Join Jawabannya adalah yang B. Group By Group By merupakan perintah untuk Mengelompokkan data Sehingga data yang tampil tidak Ada yang sama Lanjut Untuk membatalkan A. Access User menggunakan perintah A. Grand B. Revox C. Limit D. Update E. Select Untuk soal ini Teman-teman harusnya sudah bisa menjawab Karena di video sebelumnya Sudah pernah kita bahas Dan di grup telegram juga Sudah sering dibahas Jadi jawabannya adalah yang B. Yang Revox Grand itu memberikan hak akses Limit membatasi jumlah data yang ditampilkan Update untuk mengubah data Select memilih yang akan ditampilkan Lanjut Soal nomor 23 Where yang tepat untuk menampilkan data siswa Dari tabel kurikulum dengan JK sama dengan Perempuan Dan data yang ditampilkan Itu 5 baris Adalah A. Select siswa from kurikulum Where JK Titik 2 sama dengan perempuan Limit 5 titik Koma B. Select siswa from Kurikulum Where JK sama dengan perempuan Titik Koma C. Select siswa form Kurikulum Where JK Sama dengan perempuan Limit 5 Titik Koma D. Select siswa from Kurikulum Where JK Sama dengan perempuan Limit 5 Titik 2 Titik Koma Atau yang E. Select siswa From Kurikulum Where JK Sama dengan perempuan Limit 5 Titik Koma Jawabannya adalah Yang D Jadi perintah yang tepat digunakan Yaitu Select Kemudian nama filenya apa From Nama tabel Where nama fil Kemudian sama dengan Kondisi Dalam tanda kutip Kemudian limit Jumlah limit berapa Tanda titik Koma Yang A itu Kesalahannya ada pada Tanda Setelah JK Itu tanda titik 2 Sama dengan Seharusnya sama dengan Kemudian yang B itu Tidak ada limitnya Yang C Itu harusnya From Bukan form Yang E Itu harusnya Setelah where itu Tanda Petiknya Di dalam Pada perempuan Bukan Di depannya Jika Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang D Lanjut Untuk menghubungkan Dua buah tabel Agar dapat dibanggil Dengan where Diperlukan Dua buah kunci Yang disebut A Primary K Dan Forgen K B One K Dan Two K C First K Dan Second K D Primary K Dan Second K Atau E One K Dan Second K Jawabannya adalah yang A Primary K Dan Forgen K Kunci Utama Dalam Sebuah tabel Disebut Primary K Dan Kunci Yang Digunakan Untuk Terhubung Atau Saling Berrelasi Dalam Dua tabel Itu disebut Forgen K Oke Lanjut Perhatikan Dua buah tabel Yang berrelasi Berikut Ini Query Yang tepat Untuk Menampilkan Nama Barang Dan Nama Satuan Adalah Silahkan Teman-teman Perhatikan Jadi Untuk Menghubungkan Dua buah tabel Itu Dibutuhkan Perintah Join Di dalamnya Nah Teman-teman Perhatikan Saja Dalam Pilihan A Sampai E Yang Tidak Menggunakan Join Itu Yang mana Yang A Itu Jelas Tidak Ada Berarti Salah Yang B Juga Tidak Ada Itu Salah Yang Ada Adalah C D Dan E Nah Sedangkan Untuk Menampilkan Lebih Dari Satu File Itu Menggunakan Pemisah Tanda Koma Yang C Itu Tanda Koma Betul Yang D Itu Setelah Nama Barang Harusnya Koma Bukan N Berarti Itu Jelas Yang D Salah Yang E Itu Betul Kemudian Teman-teman Perhatikan Pada Relasi Sebuah Tabel Harus Disebutkan Forgen K Dan Primary Yang Saling Terhubung Itu Apa Nah Ini Pada Yang C Itu Tidak Ada File Penghubung Berarti Yang C Itu Salah Yang Paling Tepat Adalah Yang E Select Senama Barang Koma Satuan From Tabel Barang Join Tabel Satuan Nah Nah Disini Sudah Ada Penghubung Yaitu On Tabel Barang Titik Ed Satuan Sama Dengan Tabel Satuan Titik Ed Satuan Query Untuk Memanggil Dua Buah Tabel Yang Saling Berhlasi Menggunakan Perintah Join Itu Select Senama Filenya Apa From Nama Tabel Pertama Join Nama Tabel Kedua On File Penghubung Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Mudah Mudah Dapat Membantu Teman Teman Dalam Belajar Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh